Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih teman teman kembali lagi di channel Aila Computer oke di video ini saya menemukan kasus atau permasalahan pada Microsoft Word keterangannya ketika dibuka keterangannya seperti ini kemudian ada pertanyaan do you want to start in safe mode kita pilih yang yes coba ya maka dia akan muncul seperti ini word violet to launch in safe mode do you want to repair saya jawab yes lagi coba ya kita coba tanpa untuk meng install nya lagi kita coba untuk memperbaikinya nah disini sedang proses repairing please wait ya kita tunggu sampai dia prosesnya selesai bisa berhasil dan bisa tidak nanti untuk backupnya jika tidak berhasil maka akan saya reinstall untuk office nya ini pakai office 2013 oke karena itu saya putar intronya dulu oke teman teman ini setelah beberapa saat ditunggu keterangannya sukses ya kita coba oke disini nah disini juga ada keterangan restart ya disuruh restart saya restart dulu oke kita biarkan oke ini mungkin proses restart nya lama jadi saya skip dulu videonya karena disini nanti ada update ya nah ini 0% sampai nanti 100% oke teman teman dan ini sudah restart kembali update nya juga sudah selesai kita coba buka lagi untuk microsoft word bismillah semoga bisa oke alhamdulillah ini sepertinya sudah starting ya kalau ini berhasil berarti cukup simple untuk solusinya tinggal di repairing aja melalui sistem windows nya yang tersedia tadi tinggal di yes lalu ditunggu saja prosesnya tetapi kalau teman teman mengalami kegagalan mungkin file nya sudah korup terlalu banyak jadi tidak bisa diperbaiki dan harus di install ulang untuk office nya saja menggunakan flash disk ataupun download internet yang office sesuai yang teman teman kehendaki ya disini saya menggunakan office microsoft word yang 2013 oke ini tadi sudah loading tapi masih belum muncul ya kita tunggu dulu tadi sempat starting tapi sampai sekarang belum muncul lagi mungkin lemot saya coba untuk refresh belum ada tanda tanda ini kita coba masuk ke tax manager disini juga gak ada aplikasi yang running ya padahal tadi office nya sudah terbuka kita coba satu kali lagi ya kita coba klik kanan menggunakan run admin oke gak ada disini run admin coba open lagi ya oke dan kembali seperti ini lagi teman teman seperti di awal tadi ya berarti saya coba tadi kan di awal saya pilih yes ya sekarang saya coba pilih no oke pilih tetap sama hasilnya ya hilang setelah starting kemudian hilang oke berarti solusi yang kedua yang tadi saya bicarakan yaitu install ulang ya jadi kita harus uninstall dulu aplikasi office nya ya disini saya sudah menyiapkan flash disk kita colokkan dulu ke pc kita oke sudah terpasang kemudian kita buka master dari office 2013 berarti perkiraan saya bahwa di repair gagal itu ternyata benar ya tapi saya coba untuk untuk merepairnya dulu office 2013 ini setup nya kita double klik jadi nanti uninstall nya melalui master ini dan nanti setelah di uninstall sukses di restart kemudian baru di install lagi seperti itu prosedurnya jadi cukup lama dan memakan waktu ya oke teman-teman ini sudah selesai untuk proses uninstall office nya nah kalau teman-teman melalui master nya nggak bisa nggak bisa di uninstall teman-teman bisa masuk ke menu control panel ya kemudian disini ada pilihan uninstall program nah teman-teman pilih disini nanti ada microsoft office nya nanti di uninstall aja di klik kanan kayak gini nanti ada uninstall lalu lanjutkan ya ini untuk saya ini udah udah saya uninstall udah selesai dan selanjutnya tinggal proses penginstalan lagi office 2013 salah pencet ini setup nya kita klik lagi oke selanjutnya kita pilih yes ini dia akan proses penginstalan seperti ini kemudian ini dicentang kemudian continue kemudian install now nah ini prosesnya lumayan lama mungkin sekitar 10 menitan ya tergantung dari spesifikasi komputer kalian ataupun laptop nya oke ini sudah selesai tinggal di close dan kita coba kita tampilkan dulu di desktop caranya klik start disini kita cari microsoft klik kanan kemudian pilih more kemudian open file location nah nanti disini shortcut nya ini kita klik kanan kemudian send to desktop kemudian yang lainnya terserah temen temen kebutuhannya apa ya yang sering dipakai word excel sama powerpoint oke sudah dan selanjutnya kita coba buka word ini ya double klik oke dan keterangannya masih sama seperti ini oke tapi bisa bisa dibuka enggak seperti tadi di awal ya korup ya ada muncul notify gitu tapi di yes tetap enggak bisa kita coba close lagi dan coba buka lagi oke oke sudah bisa ya aman oke mungkin segitu dulu videonya jadi untuk mengatasi office yang tidak bisa dibuka itu di uninstall aja dulu nanti baru di install lagi terima kasih sudah menonton video ini semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!